Halo, what's up bro kembali lagi di channel Jangan-jangan Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang menonton video ini Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat ya Nah jadi di kesempatan video kali ini Kebetulan baru pulang kerja lagi Saya sempetin waktu untuk Bertualang di sekitaran tempat saya tinggal Dan sekarang acaranya Bertualang di daerah persawahan Atau menyusuri selok-selokan Seperti ini teman-teman Rencananya sih mau nyari bahan Bahan saya ifrik ya karena di tempat saya tinggal Bahan bahan saya ifrik Banyak tumbuh di dekat-dekat Persawahannya atau biasanya Di sender-senderan selokan itu Biasanya banyak tumbuh teman-teman Dan di video kali ini mudah-mudahan nanti Saya dapat bahan yang bagus Seperti bahan bahan saya yang Dulu saya dapat di Di gotu Sekarang sudah bagus di rumah teman-teman Sekarang saatnya mencari bahan di Selokan Oke ikuti terus video ini sampai selesai Mantap Nah ini tempatnya di belakang Buat opening tadi Di belakang tempat saya buat video opening Ada apa di jajut? Bahan bahan siap lah Tadi awalnya gak ngeh teman-teman Ngeh sedikit sih sebenarnya Nah ini Amplas teman-teman Coba lihat dari sini aja Nah ini bahan bahan siap Tepat ini nempel-lempel di senderan Seperti ini Biasanya Nah ini bagus semuanya Namun ini akarnya terlalu masuk ke dalam ya Susah ngambilnya nih teman-teman Gak bisa kita ambil sama akarnya Terlalu masuk ke dalam Ini sudah sering dibabat ya Makanya karakternya agak tua Seperti ini teman-teman Terlalu silau gak? Wek Nah ini hamis Nah me Amplas putih nih teman-teman Nah disebelahnya adalah Amplas putih yang daunnya juga agak kecil ya Bagus gaknya nih Nah ini bagus nih teman-teman Nah ini dia sering-sering dibabat oleh petani ya Jadinya daunnya kerdil teman-teman Nih sekecil ini ya daunnya Kelihatan gak tuh di kamera? Kelihatan ya? Nah ini karakternya lumayan nih sebenarnya Namun sayangnya akarnya sudah masuk Masuk ke dalam ya Jadinya kita ngambil tuh susah nih teman-teman Kalau dipaksa takutnya senderannya juga nanti hancur Barang bagus ya Ini karakternya nih teman-teman Saya lihat aja Ini kalau di forma Ditaruh di pot Sudah bagus nih teman-teman Nah kita lanjut lagi Sebelah Nah ini ada Amplas hitam Oh ini uyah-uyah teman-teman Nah ini uyah-uyah Buahnya seperti ini teman-teman Nah ini buah dari uyah-uyah Kelihatan gak tuh ya? Kelihatan Ini bisa dijadikan bodoh juga Teman-teman Ini buahnya berjari-jari Ini ada ilang-ilang lagi di sebelahnya Ada uyah-uyah lagi Itu disana saya menemukan Hitrik ya teman-teman Bahannya bagus ya Mudah-mudahan akarnya agak masuk Terlalu masuk dalam ya Oh akarnya ke got teman-teman Nah ini akarnya ke lubang got itu ya Wih mantep nih Bagus nih tuh Ini tinggal dipotong akarnya Kita bisa ambil ya Nah ini akarnya masuk ke dalam got teman-teman Jadi nutupin gini ya Aliran dari got juga nih Nah ini bahannya nih tuh Karena sering dipangkas Nah kita lanjut dulu ya Karena masih banyak saya lihat Di belakang sana Ada pohon sepertinya daun hiprik ya Mudah-mudahan nanti kita ketemu hiprik Yang lebih bagus dari ini teman-teman Ya kita pilih-pilih dulu ya teman-teman Sambil Sambil bertualang-bertualang santai Kita kesana aja tuh ya Ada amplas tumbuh di tembok pura ya teman-teman Ini kalau tempat saya tinggal Memang kawasan kalau sudah ada senderan-senderan Ada sawah Melimpah biasanya bahan bonsai Seperti ini lagi nih teman-teman Nah ini senderan di sebelahnya Nih disini juga amplas nih Ini depan sini ya amplas juga nih Amplas putih ya Banyak sekali ada pohon amplas Oke saya akan ke arah sana ya teman-teman Nanti mudah-mudahan kita ketemu Bahan bonsai Hiprik Kalau gak hiprik Amplas Kalau gak amplas Mungkin Apalah nanti ya Kita lihat aja Tadi ada amplas lagi teman-teman Amplas putih Ini tinggi ya Namun batangnya cuma sejempol Nah ini sebelahnya ada amplas lagi Sama seperti yang tadi ya Bahannya lurus teman-teman Ini lokasinya di Aliran air Persawahannya Padang parit teman-teman Ini parit Ini ada amplas putih lagi Nah ini lumayan bahannya teman-teman Ini lumayan ya Namun Oh enggak teman-teman Ini batangnya Kurang bagus nih Berdampingan dengan pohon kresek Ini pohon kresek Ini ada amplas putih lagi teman-teman Ternyata disini banyak sekali ada amplas putih ya teman-teman Oke kita lanjut aja Nah ini teman-teman Ada salah satu tanaman bonsai Yang tentunya Pohobi bonsai Yang Dengan jenis-jenis tanaman pikus Tentunya Kasih dengan tanaman ini Bahkan tanaman ini Di pameran-pameran bonsai Sudah banyak sekali teman-teman Teman-teman saya lihat lebih dekat aja Oke coba perdekat deh sini deh Ini biar teman-teman lihat ya Ini bahan dari Pony prick teman-teman Ini bahannya nih Teman-teman saya lihat lebih dekat deh Coba perdekat sini deh Ini biar teman-teman lihat nih deh Lagi dikit deh Lagi dikit Tambah lagi Ini tanaman iprik Yang kalau di kebun-kebun ground Para kolektor Biasanya Saya suka main dan buat video Tanaman ini yang paling Berdomina Eh berdomina sih Ya paling banyak lah Tanaman ini saya lihat Di kebun-kebun ground Teman-teman Pohobi bonsai Kolektor Dan yang lainnya ya Tanaman ini bisa diokulasi Atau disambung dengan Jenis pikus lainnya Nah jadi ini adalah Iprik Tanaman lokal Yang kalau di tempat saya tinggal Banyak tumbuh di Daerah persawahan Seperti ini teman-teman Dan tanaman ini Menjadi Hama biasanya Bagi para petani ya Biasanya suka dipotongi Ini kalau nanti tinggi juga Palingan dipotong juga ya Kebetulan ini Nempel di Batang Eh batang Nempel di Tiang lampu teman-teman Teman-teman saya lihat ya Di atas tuh Nah ini tiang lampu ya Pokoknya nempel di tiang lampu Daripada nanti Keduluan dipotong Jadi Saya coba untuk ambil Dan kita manfaatkan Jadi sebuah konsep Kedepannya ya Saya coba potong dulu teman-teman Ini motalnya cuma Gunting potong aja ya Nah ini juga akarnya Kebetulan Nempel di Genderan beton Jadi ini Sampingnya ini Tiang lampu Dan ini akarnya Melingkar ya Keliling jadinya akarnya nih teman-teman Ya coba saya ambil dulu teman-teman Nah ini saya kebetulan dibantu sama teman Wah mudah teman-teman Karena pohonnya tuh Nempel ya Di Tiang lampu Jadi mudah sekali untuk mengambil Nah Dari sini aja deh Nah ini dia teman-teman Nah ini teman-teman Saya lihat lebih dekat aja Pony prick Mantap nih Mantap Bahan bonsai Nah ini kita potong-potong dulu Agar lebih mudah Untuk bawa Nah ini saya potong-potong dulu teman-teman Agar mudah untuk membawa Kita potong-potong dulu teman-teman Saya lihat lebih dekat ya Ini bahannya nih teman-teman Pak sini deh Saya rekamin deh Yang ini deh Lebih dekat deh Ini bahannya ya Mungkin nanti saya pakai yang ini aja Ini pakai Atau gimana Nanti saya hidupkan aja dulu nih teman-teman Mayat Dapat bahan imprik Nah ini lagi satu Terlihat dari kejauhan ya Pohonnya nempel teman-teman Nah ini daunnya Tinggi Lumayan tinggi ya Pohonnya Dan ini nempel Di senderan nih teman-teman Nah ini kurang Kurang menarik Saya lihat Yang tadi Lumayan tuh teman-teman Kayaknya bagus Dijadikan bonsai Nah ini batangnya nih teman-teman Nah ini ciri khas batang imprik Seperti ini ya Hitam Bintik-bintik Nah oke Dari tadi kita keliling Udah Melihat berbagai tanaman Yang tumbuh di persawahan Tempat saya tinggal Jadi tadi sudah dapat bahan juga Yang spesial Kalau menurut saya Nanti kalau di program Benar tuh Bagus kayaknya teman-teman Oke Salam Sabtu Bobi Selambor Saya Jangan-jangan Kita Sampai jumpa